Intro Beginilah suasana santriwati ponpes Jalil 2 sebelum dikabarkan jebol Tampak para santriwati di pagi hari sedang memasak dan berkumpul bersama Seperti santri-santri di ponpes lainnya, hanya di ponpes ini kebanyakan santriwati pakai cadar Kita tidak bisa membayangkan perasaan para santri, sedang menuntut ilmu tiba-tiba dikabarkan pakyainya diduga merenggut apemnya Jika itu terbukti benar, bagaimana perasaan orang tua para santri, mereka berharap putrinya belajar agama dengan baik, apakah harus marah atau memaafkan? Dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Ada beberapa hal yaitu, pelaku pencabulan anak di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun Dan paling lama adalah 15 tahun serta denda paling banyak, 5 miliar rupiah Bagaimana jika terjadi puluhan santri bisa-bisa terdakwa kering di penjara? Terima kasih telah menonton!